Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Najmul Asyar Bupati Lombok Utara Bersama seluruh masyarakat saya Mengucapkan selamat atas mengudaranya GetTV TV streaming pertama di NTB GetTV Inspirasi bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yulia Din Esos Ketua DPRD Kabupaten Dompu Mengucapkan selamat atas mengudaranya GetTV TV streaming pertama di NTB GetTV Inspirasi bersama Menjadi Sumber inspirasiku Kreatif dan sangat inovasi Memberi Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali rasanya saya hadir kembali Pemirsa menemani anda dalam program GetTalk Spesial untuk hari ini Pemirsa saya berada di Galeri Ratu Emas Tepatnya di Taman Baru GetTalk akan langsung dari sini Dan tentunya saya juga sudah bersama Narasumber saya yang begitu cantik Dan menjadi inspirasi untuk wanita-wanita yang ada di Nusa Tenggara Barat Langsung saja saya akan sapa Ibu Hajjah Baidiyah Ratu Ganevi SH Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ibu ya Alhamdulillah Selalu sehat dan selalu cantik Alhamdulillah Pemirsa Ibu Hajjah Baidiyah Ratu Ganevi SH Merupakan Senator DPD RI Wakil Nusa Tenggara Barat Selain itu juga Beliau adalah Ketua DPD IWAPI Nusa Tenggara Barat Dan juga Ketua ASOFI Asosiasi Eksportir Produsen Handicraft Indonesia Ini kalau menyebutkan profil-profil beliau Saya jadi malu ya Dan Apa ya Amazing sekali gitu ya Cocok sekali menjadi inspirasi untuk kita semua tentunya Ya menarik sekali tema kita untuk Kali ini ya itu Ingin menelisik gitu Kiprah Senator DPD RI Di Senayan itu seperti apa sih Terusnya kita ingin tahu ya Bagaimana sebenarnya Kinerja Dan bagaimana Seorang wakil NTB Kiprahnya Di Senayan sana Lebih wakil kita yang satu ini adalah Seorang perempuan Tentunya hebat sekali Ya Saya langsung ke Saya pantunya Bunda aja ya Boleh Boleh ya Sudah punya cucu juga tiga Oh begitu Tapi terlihat masih mudah loh Bunda Alhamdulillah Alhamdulillah ya Ya kita awali dengan Terkait politik belum mungkin Bunda ya Ini kan Bunda berkiprah di dunia politik seperti itu Nah bagaimana sih pandangan Bunda Terkait perkembangan politik di Nusa Tenggara Barat Selama berapa tahun ini Ya Kalau kita melihat perkembangan politik di Nusa Tenggara Barat ini Luar biasa sekali Apalagi menjelang pilkada sekarang ini kan Di mana-mana sudah kita lihat banyaknya calang Tetapi memang harus ada perempuan yang menjadi calon dari salah satu gubernur misalnya Provinsi Nusa Tenggara Barat Karena kalau kita tidak diberi kesempatan Kemudian kita tidak mengambilnya Maka kesempatan itu akan hilang Jadi perpolitikan khususnya di Nusa Tenggara Barat ini Saya lihat memang santun Tidak saling menghujat Tetapi pada prinsipnya adalah Walaupun kita berbeda Kita tetap satu Bagaimana memajukan Nusa Tenggara Barat ini Politik sehat seperti itu Ya harusnya seperti itu Nah terkait dengan berbicara Kiprah seorang wanita ini dalam dunia politik Bunda ya Bagaimana sih peran seorang wanita Dalam politisi itu Politisi wanita Politisi wanita seperti itu Dalam dunia politik Seperti apa sih perannya seperti itu Ya sebenarnya kalau kita bicara masalah perempuan di dunia politik itu Banyak sekali kendalanya ya Kendalanya terutama adalah ketika kita maju Kita sudah menjadi salah satu dari Wakil dari rakyat Tentu kita harus all out Kita harus setelah kita dipercaya Tentu amanah itu harus kita pegang Jadi memang Ya banyak kendala Tetapi kendala itu merupakan suatu tantangan Untuk kita sebagai politisi perempuan Artinya tentu kita harus dapat restu dari keluarga Dari suami ya Dari anak-anak Kemudian dari orang tua Itu tentu pasti Nah sehingga bagaimana politisi perempuan itu bisa Dalam tanda kutip bersaing dengan laki-laki Maka dia harus banyak belajar Dia harus banyak berani berjuang Kemudian dia bisa menentukan sikap ketika Dia memutuskan sesuatu yang memang adalah kepentingan untuk masyarakat Politisi perempuan sekarang di Nusa Tenggara Barat Saya lihat sudah banyak ya Banyak sekali Jadi kalau kita lihat adalah para perempuan hebat Sekarang ini di Nusa Tenggara Barat Kita harapkan adalah menjadi Menjadi yang terdepan Untuk bagaimana memperjuangkan masyarakat Memperjuangkan rakyat kita Karena kita tahu bahwa sekarang ini Perekonomian kita juga masih Sehingga bagaimana rakyat itu bisa sejahtera Ya walaupun memang kita tidak bisa serta-merta Karena kita tidak memegang kebijakan Tetapi minimal politisi-politisi perempuan ini Sangat peduli terhadap masyarakat Tapi kendala yang paling berat selama ini apa menjadi seorang politisi perempuan Kalau di DPDRI kan saya independen Jadi beratnya saya itu mungkin ketika masyarakat meminta aspirasi Aspirasi itu tidak bisa saya realisasikan Itu menjadi satu kendala, menjadi satu beban untuk saya Karena di DPDRI itu sangat beda dengan DPRRI Kalau di DPDRI itu tidak ada anggaran Untuk perbantuan untuk masyarakat Tidak ada dana-dana yang memang Dana aspirasi Dana reses Itu tidak ada di DPDRI Tetapi seiring waktu Alhamdulillah saya sudah dua periode Ya semua kita bagi-bagi Sedikit walaupun sedikit Tetapi yang sekarang ini Ini adalah yang kita pikirkan bersama adalah Di dalam dampak kekeringan ini Tentu setiap desa itu sangat mengharapkan adanya sumur bor Itu yang aspirasi itu yang sedang saya perjuangkan Bagaimana agar seluruh desa Di Nusa Tenggara Barat ini bisa mempunyai sumur bor Saya masih mempertanyakan tentang politisi wanita Karena saya juga penasaran ini Bunda ya Di balik kendala tentunya pasti ada kelebihan dong ya Peran yang lebih positif dari politisi seorang perempuan itu Seperti apa sih Bunda Mungkin ada kelebihan atau mungkin ada perbedaan seperti itu dengan politisi lelaki ini Kalau kita bilang perbedaan mesti ada ya Perbedaan kita dengan lelaki-laki Karena saya di DPDRI juga Alhamdulillah menjadi yang periode kedua Dan menjadi suara terbanyak ini kan mengalahkan Anggap mengalahkan para lelaki gitu ya Nah ini menjadi satu perjuangan yang luar biasa untuk kita Karena kita ingin berjuang itu banyak sekali kendalanya Kendala dari keluarga yang saya sebutkan tadi Kemudian kendala kita berjuang juga tidak bisa maksimal Seperti lelaki-elaki yang memang mereka sudah memang punya jiwa politisi Seperti saya yang memang background saya tidak sama sekali dari politisi Jadi saya memang berawal ya dari pengusaha yang coba-coba kerjun ke politik Akhirnya saya menjadi anggota DPDRI Baik Kemudian terkait dengan mungkin lebih ke hal pribadi ini Prinsip Bunda yang ditanamkan itu seperti apa? Kalau saya prinsipnya adalah saya memegang amanah ini Amanat yang sudah diserahkan oleh masyarakat kepada saya Maka saya harus jaga Dan kepercayaan itu benar-benar saya jaga dengan baik Sehingga nantinya insya Allah kepercayaan itu akan tetap berlanjut Salah satu amanahnya itu menjadi senator DPDRI ya Membapakan wakil Nusa Tenggara Barat seperti itu Nah selama ini Bunda dalam wakili NTB Apa saja yang sudah berhasil diperjuangkan di level pusat seperti itu Tapi nanti Bunda jawabnya Karena kita harus break dulu pemirsa Jangan kemana-mana Nanti saya temunya masih akan berbincang-bincang Dengan Bunda Hajah Baidiyah Ratu Gane PSH Selaku senator DPDRI wakil Nusa Tenggara Barat Jangan kemana-mana tetap di Getalk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Bayhaki Satu bersabat Saya Hernanda Agung General Manager Golden Peles Hotel Lombok Mengucapkan selamat atas mengudaranya GetTV Sebagai TV streaming pertama di Nusa Tenggara Barat GetTV inspirasi bersama Buka jendela Buka jendela Dapatkan informasi Menjadi Sumber inspirasiku Kreatif Kami Ganteng Bandar Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat Memucapkan selamat atas pengundaranya GetTV TV streaming pertama di NTV GetTV inspirasi bersama Dengan cara berbeda Samput hari The M semangatmu Buka jendela Dapatkan informasi Pemirsa Anda masih bersama kami Dalam program GetTalk Dan saya masih bersama Nawa Sumber cantik Saya Tidak henti-hentinya Yang menyebut kata cantik Karena saya memang terpesona Dari tadi Sama Ibu Haja Baik dia Ratu Gareph Selaku senator DPD RI Wakil Nusa Tenggara Barat Nah tadi Saya sudah berbincang-bincang Menelisik Selalu di dalam Bagaimana prinsip beliau Kemudian bagaimana Politisi Wanita Seperti itu Sehingga beliau bisa Sukses dengan tarinya Seperti sekarang ini Nah Terkait Kiprah Buda menjadi senator DPD RI Yang mengutili Nusa Tenggara Barat Seperti yang saya uanggapkan tadi Di segmen pertama Apa saja yang sudah Berhasil diperjuangkan dunia Di level pusat Ya memang Memang kalau kita bicara Perjuangan itu Tentu tidak bisa Dalam kurun waktu Yang sangat singkat ini Ini perjuangan memang Berkesinambangan Artinya memang Harus ada regulasi yang jelas Kalau sebuah perjuangan itu Tentu dibarengi dengan Aturan-aturannya Tetapi Kalau saya pikir Keberhasilan saya adalah Ketika saya turun ke masyarakat Kemudian masyarakat itu Aspirasinya Bisa saya realisasikan Itu perjuangan yang luar biasa Untuk saya Jadi DPD RI itu juga adalah Salah satu tugas pentingnya Adalah pengawasan Artinya Pengawasan saya Pengawasan komite kami itu Di bidang listrik Misalnya listrik Biarpet-biarpet mati Beberapa waktu laju Itu juga Kita mencoba Untuk bagaimana Bekerja sama Bersinergi dengan PLM Bagaimana Menjelaskan masalah ini Kemudian masalah raskin juga Kemudian masalah pengairan Banyak yang sudah memang Kita selesaikan Walaupun Itu tidak secara signifikan Tetapi Kita sebagai wakil rakyat Tentu ingin Masyarakat itu Setelah kita realisasikan Aspirasinya ada Kemudian itu yang membuat Kita merasa bahwa Sesuatu yang Luar biasa Untuk kita Perjuangan-perjuangan ini Memang Tidak hanya sampai disini Tetapi perjuangan ini Masih panjang Tapi selama ini Apa sih Yang Bunda rasakan Menjadi problema terbesar Di Nusa Tenggara Barat Itu kira-kira Seperti apa Bunda? Iya Kalau kita bicara Problem terbesar Di Nusa Tenggara Barat itu Sebenarnya Mungkin hampir di semua Provinsi sama Tetapi secara khusus Tentunya Kita akan berbicara Masalah Kemiskinan Kemudian masalah Kesehatan Masalah pendidikan Itu juga mempunyai Dampak yang Apa Kepada masyarakat ini Dampaknya Agar Semua permasalahan-permasalahan Dari masyarakat ini Bisa terselesaikan Melalui Pemerintah daerah setempat Ini yang Mungkin Saat ini Belum secara Sertifikan Ya Terealisasi Tapi seiring waktu Mungkin dari PAD-nya juga Belum mencukupi Kemudian juga Mungkin dari Infrastrukturnya Belum mencukupi Nah itulah Jadinya Pendidikan Pendidikan Kemiskinan Kemudian Kesehatan Ini Dan kesehatan Masyarakat ini Harus dipikirkan Bersama-sama Ya Nah terkait dengan Usaha pemerintah daerah Seperti itu Sepertinya Seoginya apa yang harus dilakukan Oleh pemerintah daerah sendiri Sebagai upaya Mungkin untuk meningkatkan Sejataan Seperti itu Ya sebenarnya Kalau kita bicara Masalah Upaya dari Pemerintah daerah Pemerintah daerah itu Harus meningkatkan PAD dulu Dari maka PAD yang akan Ditingkatkan Maka Salah satu Yang perlu diperhatikan Adalah misalnya Pariwisata Pariwisata diperhatikan Itu tentu juga Harus infrastrukturnya Jadi kalau kita Mengundang tamu Maka infrastrukturnya Ini harus dibenahi Artinya Jalannya Kemudian Apa Keamanannya Kemudian Yang terpenting Adalah Tempat daerah-daerah Pariwisata ini Mempunyai Fasilitas-fasilitas Umum Yang bisa digunakan Oleh Masyarakat Oleh Pariwisata Baik Nusantara Maupun Mancanegara Ini kita lihat Di daerah-daerah wisata Itu kan memang Seperti toilet Umum Kan belum Kemudian kita lihat Infrastrukturnya Juga belum Kemudian Pembenahan-pembenahan Daerah wisata Itu juga sangat perlu Terkait PAD Apa seharusnya Pemerintah Lakukan untuk Meningkatkan PAD Dari sektor Pariwisata Dengan Meningkatkan Sumber daya manusia Seperti itu Atau bagaimana Ya kalau kita lihat Sekarang ini Misalnya Kalau untuk Salah satu Kabupaten Ini kan Kalau kita bicara Masalah Lombok Orang akan Berkonotasi Pasti Pantai Pink Maka Kabupaten itu Yang mempunyai Daerah wisata Pantai Pink Maka dia harus Membenahi semuanya Kemudian Kalau kita berbicara Masalah gili Itu gili sudah terkenal Kemana-mana Ada gili air Gili minum Gili-gili-gili itu Tapi infrastrukturnya Mungkin belum Apakah listriknya Kemudian jalan Menuju gilinya Itu memang Perlu dibenahi Sehingga PAD ini bisa naik Bagaimana mungkin Tidak dibenahi Infrastrukturnya Kita akan Mengundang tamu Kita lihat Di Kota Mataram Khususnya Sekarang ini Kita melihat Sudah banyak Rapat-rapat Ada di sini Kemudian kita Melihat juga Tamu Sudah banyak di sini Maka perlu Infrastrukturnya Itu dibenahi Jangan kemudian Banjir sebentar Kemudian Hujan sebentar Kemudian Banjir Kemudian juga Masalah persampahan Di kota Ini perlu Tentu Pemerintah daerah Harus memikirkan Hal ini Jadi Bukan hanya Pemerintah daerah saja Tapi tentu Dibarengi dengan Masyarakat Betul sekali Tentunya Usaha masyarakat Yang bunda ya Terkait Saya sedikit Balik pada Kesejahteraan daerah Tadi Tersempat Membahas Kementerian Kemiskinan Bunda Nah ini Tidak Dari usaha Masyarakat Bagaimana Selain usaha Pemerintah Juga usaha Dari masyarakat Sendiri Salah satunya Dengan Membuat Usaha Kemudian UKM Seperti yang Sedang Pemirsa Saktikan Sekarang ini Merupakan Satu Contoh Mungkin ya Untuk bagaimana Meningkatkan Kesejahteraan Diri kita Sendiri Dengan cara Membuat UKM Dan lain sebagainya Nah ini Sedikit Mengulas tentang UKM Ini bunda Berhubung Bunda juga Merupakan Salah satu Ketua ASOPI 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 Asosiasi Exported Producent Handicraft Indonesia Dan juga Ketua IWAPI Wanita Pemusaha Indonesia Nah terkait UKM ini Bundanya Mungkin Pemirsa Juga Butuh Tahu Seperti itu Apa yang Harus Diperhatikan Bundanya Sejahteraan Masyarakat Juga Apa yang Harus Diperhatikan Pada saat Pembuat Pusahaan Seperti ini Mungkin Dari segi Modal Dari sebagainya Apa yang Terutama kali Harus Diperhatikan Dari sebagainya Ya Kalau kita Kita melihat Adalah Sekarang ini Kita Tersaingi Dengan Adanya Media Sosial Jadi Kalau kita Sebagai UMKM Tidak Bisa Apa Mengoperasikan IT ini Ini juga Kendala Besar Untuk Salah Satu UMKM Karena UMKM Kalau kita Lihat Sekarang ini Adalah Apabila Mereka Punya Tempat Tokus Sewa Maha Kemudian Sewa Pegawai Sewa Operasional Itu Maha Maka Iwapi Dalam hal ini Beberapa Waktu ini Sudah Melakukan Pelatihan Pelatihan Digital IT Jadi Mereka Punya Produk Mereka Kita Ajari Untuk Foto Produknya Dan Di Sterling Sos Itu Yang Saat Ini Iwapi Lakukan Untuk Pembinaan UMKM Kemudian Yang Kedua Kalau kita bicara masalah produk Tentu produk ini Sekarang ini Persaingan luar biasa Produk kita Harus kita Memang Kualitasnya Kita jaga Kemudian Kita menjaga dia Agar Bisa Menyaingi Provinsi lain Jadi Seperti Misalnya Temun Saya Sudah Menjadi Pengusaha Handicraft ini Sejak 25 Tahun Yang lalu Jadi Memang Benar-benar Kita Bagaimana Tenun-tenun Nusa Tenggara Barat ini Bisa juga Menjadi Tenun Atau Handicraft Yang memang Diminati oleh Provinsi lain Oleh Wisatawan Baik Nusantara Maupun Mancanegara Nah itu Jadi kita harus Menjaga kualitas Kita harus Menjaga harga Jadi jangan Satu Kain Di Arsof A Dengan Arsof B Beda harganya Padahal Kualitasnya Sama Itu juga Harus kita Jaga Kemudian Juga Kalau kita Bicara Permodalan Saat ini Memang Beberapa Waktu Lalu Pemerintah Sudah Mencoba Untuk Membantu Dalam Permodalan UFKM Nah Terbentur Lagi Kalau kita Sudah Punya Modal Barangnya Sudah Ada Tentu Yang utama Adalah Masalah Pemasaran Bagaimana Bagaimana Kita Memasarkan Produksi Produksi Yang dibuat Bagaimana Kita Mempromosikan Barang Kita Maka Itulah Pentingnya SKP Diterkait Memasarkan Produk Produk Dari Para UMKM Jadi Tidak Bisa Pemerintah Dengan Pengusaha Dengan Pengrajin Ini Ada Batasnya Tetapi Mereka Bersinergi Bagaimana Mempromosikan Satu produk Yang memang Menjadi Komoditi Bulan Dari Kita Tapi Selama ini Sudah maksimal Perhatian Pemerintah Terhadap UKN Dan Sektor Sektor Lain Yang Bisa Membangkitkan Sektor Pariwisata Seperti itu Saya Rasa Sudah Cuman Sekarang Ini Perlu Ada Satu Dalam Promosi Misalnya SKPD Pariwisata Mau Promosi Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Mereka Itu Harus Sakti Sinergi Misalnya UMKM Tentu ada Hotelnya Di sana Tentu ada Oleh-olehnya Di sana Tentu ada Kulinernya Di sana Maka promosi Itu Haruslah Satu kali Sehingga Satu kali Promosi Semuanya Tercapai Nah Di Nusa Tenggara Barat ini Sendiri Bunda Apa sih Sektor favorit Yang Meningkatkan PAD Selama ini Seperti apa Adanya di Sektor Pariwisata Seperti yang Bunda Jelang tadi Saya rasa itu ya Pariwisata Yang utama Karena kita Kita sekarang Punya Sembalung Sembalung itu Luar biasa Sekali Bagus Kalau orang Luar wisata Kesana Itu luar biasa Bagus sekali Sembalung Kemudian Kita juga Terkenal Kalau di Pulau Sumbawa Ada Tambora Kita bisa Wisatanya Ke Tambora Kemudian Kita juga Ada Istana Di Bima Itu kan Harusnya memang Pemerintah Daerah Setempat Mempromosikan Pariwisata Pariwisata Selama ini Bunda melihat Pariwisata Nusa Tenggara Barat Seperti apa Pariwisata Nusa Tenggara Barat Selama ini Kalau saya lihat Sudah berjalan Berjalan dengan baik Apalagi kita sudah Mendapatkan Wisata halal Wisata halal Itu kan Sudah luar biasa Untuk kita Jika bagaimana Meminit Bagaimana Kita Mempertahankan Dan bagaimana Menjelaskan Kepada Dunia Bahwa wisata Halal itu Kriterianya Seperti ini Seperti ini Jadi tidak Sampai konotasinya Wisata halal Ternyata hanya Untuk Kita kaum muslim Saja Tidak seperti itu Nah itu Perlu juga Ada Penjelasan-penjelasan Kepada Wisata halal lain Sosialisasi Seperti itu Saya nanti juga Akan Bapaknya Kepada Bunda Bagaimana Terkait pariwisata Khususnya di Kota Mataram Bunda Terkait kota Tuam Kenan Yang Belum lama ini Dikenal sebagai Kota Pusaka Kalau tidak salah Tapi nanti Pemirsa Kita akan Menjeda dulu Setelah Berikut ini Saya akan kembali Bersama Bunda Jah Baidia Ratu Gane PSA Tentunya untuk membahas topik kita Di edisi Kali ini Tetap bikin Saya Kolonel Infantri Farid Maru Komandan Korem 162 Wirabakti Di Nusa Tenggara Barat Saya Bersama Seluruh Warga Korem 162 Wirabakti Mengucapkan selamat Atas hadirnya GetTV Televisi Berbasis Online Pertama Di Nusa Tenggara Barat Semoga GetTV Semakin sukses Dan inspiratif GetTV Inspirasi Bersama Inspirasiku Kreatif Dan Sanat Inovasi Memberi Satu Masa Baru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Haji Irnadi Kusuman Kepala Biro Humas Dan Protokol Sedda Provinsi MTB Menyampaikan Ucapan selamat Atas Mengudaranya GetTV TV streaming Pertama Di Provinsi Nusa Tenggara Barat GetTV Inspirasi Bersama Informasi Menjadi Sumber Inspirasiku Kreatif Dan Sanat Inovasi Memper Terima kasih Pemirsa Terima kasih Anda masih bersama Kami Dalam Program GetTV Dan Saya Masih Bersama Nah Sumber Saya Dihah Jah Baik Dihah Ratu Ganefi Ska Nah Saya Masih Membahas Bunda Tentang Sektor Pariwisata Yang Menjadi Papori Dari Perencanaan Daerah Nah Terkait Mungkin Lebih Kota Mataram Karena Sekarang Kita Sudah Berada di Kota Mataram Seperti Itu Bagaimana Bunda Melihat Pola Pengembangan Pariwisata Terintegrasi Untuk Kota Mataram Sendiri Sementara Selama ini Kita tahu Yang menjadi Favorit Adalah Memang Pariwisata Pariwisata Di Daerah Yang Lebih Tinggi Seperti Lobok Barat Lobok Timur Seperti Bunda Telah Sebutkan Tadi Ada Pantai Pink Itu Adanya Di Lombok Timur Kemudian Pantai Pantai Kutu Ada Di Lombok Tengah Nah Sekarang Ini Kan Kalau Kita Bicara Pantai Tentu Sangat Sedikit Pantainya Sebenarnya Pengembangan Kota Tua Itu Program Dari Kementerian Pariwisata Sudah Ada Karena Beberapa Waktu Lalu Ketika Kami Rapat Dengan Menteri Pariwisata Salah Satu Yang Dibenahi Adalah Kota Tua Kota Tua Ampanan Itu Mempunyai Sejarah Yang Luar Biasa Sekali Di Sana Multi Etnis Kemudian Kita Lihat Di Sana Ada Bangunan Bangunan Tua Kalau Saya Paling Senang Bangunan Tua Itu Jangan Diancurkan Tapi Direnovasi Sesuai Dengan Aslinya Jadi Sebenarnya Konsepnya Kalau Kota Tua Itu Kita Angkatkan Jadi Salah Satu Wisata Itu Luar Biasa Siap Sekali Untuk Penambahan PA Di Kota Matara Contohnya Saja Misalnya Di Ampenan Itu Kan Di Kota Tua Itu Jalan Yang Menuju Pantai Itu Kan Kalau Malam Agak Sepi Bagaimana Kalau Kita Memberikan Menciptakan Kuliner Misalnya Sepanjang Jalan Itu Kemudian Kita Melihat Kota Tua Ampenan Ini Kan Punya Sejarah Ada Bank Indonesia Kantornya Di Sana Jadi Kita Bisa Membuatkan Satu Museum Tetapi Tentu Kita Harus Memperhatikan Bahwa Di Sekitar Itu Kan Ada Masyarakat Tentu Masyarakat Itu Juga Harus Dibenahi Jalannya Misalnya Rumahnya Misalnya Misalnya Walaupun Tidak Dibaguskan Tetapi Minimal Tidak Demu Itu Kan Menjadi Satu Kesatuan Sehingga Kota Tua Itu Bisa Dijual Saya Rasanya Bagus Sekali Untuk P.A.D. Kota Mataram Kemudian Kalau Kita Lihat Di Kota Mataram Ini Juga Ada Beberapa Pantai Beberapa Pantai Yang Memang Mungkin Belum Bisa Kita Pakai Mandi Seperti Itu Tetapi Minimal Di Sana Sudah Ada Tempat Kulinernya Jadi Suri-suri Tempat Kulinernya Ini Kan Memang Harus Bersih Harus Punya Yang Mengatur Ini Harus Jelas Jadi Mereka Harus Diatur Dengan Baik Kemudian Juga Kalau Saya Lihat Di Kota Mataram Ini Memang Untuk Budaya Budaya Adat Harus Jadi Lestarikan Karena Kalau Kita Lihat Misalnya Taman Sangkarya Malam Kita Bisa Buat Untuk Pagelaran Seni Pagelaran Budaya Itu Bagus Kali Itu Sampai Bangunan Yang Sudah Bagus Tidak Dimanfaatkan Dengan Baik Banyak Lagi Sebenarnya Yang Kita Harapkan Untuk PAD Dari Kota Mataram Ini Juga Bisa Untuk Mutiara Di Skarbile Itu Kan Dibenahi Ada Kulinernya Ada Tempat Parkir Bus Nah Sebenarnya Hal-hal Seperti Itu Sangat Bagus Tentunya Yang Seperti Bunda Budaya Adat Menurut Diperhatikan Karena Para wisatawan Melihat Keunikan Budaya Adat Kira-kira Selama ini Bagaimana Budaya Adat Apakah Sudah Mulai Budaya Seperti Apa Sebenarnya Kalau kita Bicara Di Kota Mataram Ini Multi Jadi Banyak Orang Sekolah Di Banyak Orang Yang Tidak Hanya Orang Lombok Yang Ada Di Sini Tidak Orang Sasa Tapi Ada Jawa Ada Segala Macam Nah Maka Kita Ingin Melestarikan Budaya Budaya Yang Ada Di Lombok Itu Di Sangkaryang Itu Misalnya Satu Bulan Sekali Mereka Pentas Di Sana Di Sini Banyak Juga Pendatang Pendatang Jadi Mereka Tidak Jauh Jauh Dan Mereka Tau Budaya Lombok Itu Seperti Ini Tapi Itu Dinas Pariwisatanya Harus Terschedule Misalnya Setiap Tanggal Ini Ada Pagelaran Budaya Ini Di Sangkaryang Misalnya Seperti Itu Sudah Disebarkan Ketika Pisatawan Atau Di Bandara Mereka Bermendarat Jadi Mereka Tau Itu Secara Gratis Mungkin Apa Yang Dibayar Seperti Apa Mereka Ada Kuliner Di Sana Ada Oleh Oleh Di Sana Itu Kan Semua UMKM Pasti Akan Bergerak Di Sana Nah Kemudian Rumornya Bunda Tapi Masih Rumor Rumor Banyak Investor Banyak Investor Dengan Anggaran Besar Katanya Yang Kerap Kabur Atau Bisa Dikatakan Mungkin Tidak Bertanggung Jawab Seperti Itu Salah Satunya Seperti Bantuan Fuding Asal Perancis Yang Sempat Memberikan Selit Warna Bagi Seperti Apa Dari Investor Untuk Kota Tua Badan Sendiri Sebenarnya Kalau Kita Bicara Masalah Kebenaran Atau Tidak Investor Yang Berinvestasi Di Daerah Itu Memang Kita Harus Jaga Jangan Sampai Mereka Sudah Mau Investasi Dengan Besar Tiba-tiba Ada Permasalahan Mereka Tidak Melanjutkan Ini Sayang Sekali Tetapi Investasi Investasi Yang Masuk Ke Daerah Itu Permasalah Permasalahannya Tentu Kita Harus Mempermudah Mereka Agar Investasinya Jalan Kemudian Nanti Pasti Pekerja-pekerjanya Sekitarnya Itu Anak-anak Kita Yang Berada Sekitarnya Juga Dapat Pekerjaan Tentu Lingkar Sekitarnya Investasinya Misalnya Hotel Mereka Pasarnya Juga Jalan Jadi Sebenarnya Kalau Saya Pikir Siapapun Yang Berinvestasi Khususnya Kota Mataram Memang Harus Kita Jaga Dengan Baik Harus Dipertahankan Kan Sekarang Tidak Gampang Dalam Situasi Ekonomi Sekarang Ini Tidak Gampang Untuk Mendapatkan Investor Tapi Ketika Investor Sudah Masuk Mereka Investasi Kemudian Mereka Tiba-tiba Ada Ada Yang Tidak Terealisasi Ini Kemudian Kabur Ini Juga Tidak Baik Untuk Daerah Kemudian Kelanjutannya Seperti Apa Ini Juga Menjadi Permasalahan Kalau Setengah Setengah Malah Itu Baik Terima kasih Bunda Banyak Sekali Pertanyaannya Semoga Semoga Kita Semua Para Wanita Bisa Terinspirasi Dengan Bunda Hajah Baidiyah Ratu Gani PSH Yang Merupakan Senator DPDRI Wakil Lusa Tenggara Barat Kemudian Beliau Juga Adalah Ketua DPD IWAP NTB Kemudian Beliau Adalah Ketua ASEPI 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 Eksportir Produsen Handicraft Indonesia Dan Terima kasih Juga Bumirsa Yang Sudah Menonton Ghetto Pada Edisi Hari ini Bunda Sekali lagi Terima kasih Atas Waktunya Semoga Bunda Tetap Sehat Dan Usahanya Juga Lancar Karyanya Lancar Amin Terima kasih Jangan lupa Terus Tersihkan Ghetto Karena Kita akan Membahas Topik-topik Yang Menarik Di edisi Berikutnya Sampai Di sini Kebersamaan Kita Bunda Saya Tomis Terima kasih Sekali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton